Intro Realisasi penderimaan pajak negara dari beya dan cukai pada semester pertama tahun 2023 di provinsi Aceh mencapai 103,17 persen. Penerimaan beya dan cukai sebesar 103,17 persen tersebut terhitung sejak Januari hingga Juni 2023. Angka tersebut melebihi dari target, yang dimana target penerimaan negara dari beya dan cukai di provinsi Aceh pada tahun ini yakni sebesar 52,2 miliar. Sedangkan realisasinya sejak Januari hingga Juni mencapai 53,91 miliar. Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Beya Cukai Provinsi Aceh, Safu Wadi menyebutkan penerimaan beya keluar yang berasal dari ekspor kelapa sawit memberi kontribusi terbesar. Realisasi penerimaan beya keluar dari ekspor kelapa sawit mencapai 35,79 miliar atau sekitar 66,38 persen dari target 50,42 miliar. Sedangkan penerimaan beya masuk dari importasi bulog, minyak, bitumen, dan lain-lain sebesar 17,83 miliar dari total target 52,2 miliar. Untuk penerimaan Aceh sampai dengan akhir Juni tahun 2023 kita sudah melebihi target, sudah 103 persen. Tetapi secara nominal saya masih melihat potensi yang masih sangat besar, belum digali. Secara presentasi kita sudah melebihi target, sudah 103 persen, tapi secara nominal itu masih kecil sekali. Kita memberikan kontribusi pencapaian pada penerimaan pohon negara hanya 53 miliar. Saya berharap, saya bermimpi nilai itu bukan lagi di dua digit. Dengan kerjasama semua pihak, dari semua potensi Aceh yang bisa digali, tentu kami bermimpi. Kita bisa memberikan kontribusi penerimaan negara dari provinsi Aceh untuk negara bukan di dua digit, bisa tiga, bisa empat digit. Itu yang menjadi mimpi kita. Kita Aceh adalah provinsi yang menjadi luas lahan sawit nomor 10 di Indonesia. Tapi kontribusi kita untuk penerimaan tidak begitu besar. Safuadi juga menambahkan selain mendorong produk ekspor, kantor DJBC Aceh juga memberi fasilitas dan kemudahan kepada pelaku usaha di Aceh. Serta mendukung dan menyukseskan program-program rencana jangka panjang untuk peningkatan perekonomian masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk UJA TV Aceh. Terima kasih telah menonton!